Jangan lupa subscribe channel ini Tim gugus tugas penanganan virus corona atau COVID-19 Kabupaten Sidrap melakukan pemantauan dan pengecekan kesehatan, Senin 13 April 2020. Pengecekan tersebut dengan cara mendatangi rumah warga yang masuk sebagai orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, dan rumah pasien positif COVID-19. Mereka yang turun ke lokasi yakni Wakil Ketua Tim Penanganan COVID-19 Sidrap, Let Call Infantry JP Situmorang, Kepala BPBD Sidrap, Siara Barang, dan anggota tim COVID-19 lainnya. Let Call Infantry JP Situmorang yang juga Wakil Ketua Tim gugus percepatan penanganan COVID-19 Sidrap mengatakan, Kita turun ke rumah orang-orang yang masuk dalam ODP, PDP, dan rumah pasien COVID-19. Kedatangan kita untuk memantau kesehatan sekaligus memberikan edukasi. Selain itu, Dandim 1420 Sidrap juga mengatakan, Rumah warga yang masuk ODP, PDP, dan pasien positif COVID-19 setiap hari dibantau dan disemprotkan cairan disinfektan. Hal itu dilakukan guna mencegah penyebaran dan memutus mata rantai virus corona di Kabupaten Sidrap. Dalam pemantauan itu, tim COVID-19 menyampaikan himboan kepada mereka untuk selalu meningkatkan pola hidup bersih dan sehat, serta melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Jadi, terima kasih. Hari ini kami dari lulus tugas percepatan penanganan COVID-19, ini terjun, turun langsung ke lapangan, memantau kondisi warga yang menyatakan positif, ataupun yang sudah selesai menjalani perawatan. Di sini dilaksanakan penyemprotan tiap hari. Jadi, kita instruksikan kepada para kepala desa, juga agar setiap rumah dan lingkungan yang dinyatakan sebagai ODP, nah ini disemprot setiap hari. Jadi, kami pantau pelacanannya. Selain penyemprotan, juga kami berkomunikasi dengan anggota rumah tangga, ataupun keluarga yang ada di rumah. Kami lihat, semuanya kondisinya baik. Kami langsung tanya, seperti apa kondisinya. Mereka sampaikan kondisi baik semua. Dan ini kita bersyukur, keunggahan tidak ada kekhawatiran terkait dengan kondisi mereka. Dan dari tim kesehatan, juga tadi pagi, sebelum kami datang, kami tanyakan ke anggota keluarga, mereka juga baru dikunjungi dari tim kesehatan untuk mengecek kondisi mereka. Dan ini dilakukan setiap hari. Akan kita pantau terus sampai nanti mereka benar-benar dinyatakan betul-betul kondisi sehat. Sekedar diketahui, warga yang terjangkit positif COVID-19 di Sidrap, sebanyak 14 orang. Tiga di antaranya dinyatakan sembuh dan sudah dipulangkan. Sedangkan sebelas lainnya masih terus dirawat di rumah sakit rujukan di Makassar satu orang, dan sepuluh orang di rumah sakit Aripinu Mangrapang, Kabupaten Sidrap. Erwin Parolai, AJP News.